Nasib apes menimpa Edi Kurniawan karena tertimpa pohon tumbang saat mengendarai mobil di jalur gumitir Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Mei 2023 pagi. Insiden tersebut membuat pria asal Kecamatan Panti, Jember tewas di lokasi kecelakaan yang berada di kilometer 37 plus 100 jalur gumitir Jalan Raya, Banyuwangi, Jember. Kecamatan Silo, bernama Joni Pelita Kurniawan, sah mengatakan korban melaju dari arah Banyuwangi menuju arah Jember dengan mobil bernomor polisi P1580GB. Menurutnya, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba pohon di area kebun perhutani yang ada di jalur gumitir tubang dan jatuh di kendaraan korban. Lewat biasa, terus ada pohon tubang menimpa mobil pas di posisi supir, jadi supirnya meninggal di tempat, ujarnya saat diwawancarai lewat saluran telepon. Joni mengatakan, korban langsung dievakuasi dengan menggunakan mobil ambulan dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmasilo 1 yang dibantu oleh jajaran TNI Polri. Lebih lanjut kata Joni, saat evakuasi berlangsung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BBBD Jember juga telah mengirim tim reaksi cepat untuk melakukan pemotongan pohon yang ada di tengah jalur gumitir. Ia juga menegaskan, siapapun pengendara yang melintas di jalur gumitir harus tetap waspada, karena daerah tersebut rawan terjadi pohon tumbang dan tanah longsor. Joni mengaku sebenarnya sudah melakukan rapat koordinasi bersama berhutani 6 bulan lalu untuk memetakan kayu yang rawan di area jalur gumitir. Mengingat, kata Joni, lokasi kecelakaan tersebut masih kawasan hutan lindung, sehingga tidak bisa serta-merta melakukan pemotongan pohon di jalur gumitir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!